Begitulah, saya harus menelan kenyataan pahit dan tidak punya banyak pilihan. Harus memilih kerja atau kuliah. Cita-cita saya sederhana waktu itu. Saya ingin mandiri, tidak ingin merepotkan ibu saya yang single parent. Saya ingin ibu saya bahagia dan ingin berangkat reka haji waktu itu sama ibu saya. Dan di kampus Parabadina, saya tidak pernah bertemu langsung dengan Mas Anies. Saat saya masuk, rektor kami saat itu adalah almarhum dokter Burkholis Majid atau Cakmur. Dan ketika Cakmur wafat, saya sempat menghantarkan beliau ke pembakaman. Jadi ketika Mas Anies menjadi rektor, saya sudah tidak aktif lagi di kampus. Dan fokus saya membangun jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pidato yang kemarin disampaikan Giringkaneza. Terkait sosok pembohong, Indonesia akan suram bila dipimpin oleh sosok pembohong. Ini menarik teman-teman, karena pernyataan kontroversial dari Giringkaneza itu banyak ditanggapi oleh kader-kader partai politik. Bahkan politikus Senayan sendiri juga mengomentari terkait pidato yang disampaikan Giringkaneza. Nah, kali ini teman-teman, ada pernyataan yang juga cukup menarik untuk kita simak, yaitu dari politikus PKS, Mardhani Alisera, yang menyatakan bahwa PSI sekarang itu sudah turun kelas. Dan Pak Anies Baspedan mendapatkan iklan gratis. Itu yang disampaikan oleh Bia Mardhani Alisera. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena sebenarnya begini, isu yang diangkat oleh Giringkaneza itu adalah kontroversial, yang menyudutkan seseorang, katakanlah menyudutkan Pak Anies Baspedan. Padahal Pak Anies Baspedan ini adalah sebagai gubernur DKI Jakarta, PSI sebuah partai politik, yang seharusnya dikritik oleh partai politik itu adalah pemerintah yang berkuasa saat ini. Pemerintah pusat misalnya, Pak Jokowi. Kritiklah Pak Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi. Itu adalah presiden. Tetapi Giringkaneza mengkritik di bawah, gubernur. Gubernur Anies Baspedan. Nah, dengan disudutkannya Pak Anies Baspedan, otomatis banyak orang yang bersimpatik, banyak orang yang membela Pak Anies Baspedan, dan malah mengkritik kepada Giringkaneza. Sampai-sampai netizen atau masyarakat ini mencari tahu siapa sosok Giringkaneza. Kemudian muncul sebuah video terkait akademik dari Giringkaneza, yang pernah kuliah di Universitas Paramadina dan di DO dua kali, dropout dua kali, teman-teman. Dan kemarin pihak Giringkaneza sudah menyatakan kenapa dia dropout atau putus studi di Universitas Paramadina. Jawaban Giringkaneza karena dia sibuk di grup band Nijinya. Karena dia harus memilih studi atau di musik. Ternyata Giringkaneza memilih di musik. Padahal teman-teman, sebenarnya antara musik sama studi atau kuliah, ini kan bisa diatur waktunya. Bagaimana dua-duanya bisa jalan. Karena bagaimanapun juga teman-teman, pendidikan itu sangat penting. Karena dengan pendidikan, maka dia akan menjadi pandai, akan menjadi bijak. Itu hasil dari sebuah pendidikan. Nah, Giringkaneza lebih memilih ke musik. Mengembangkan grup band Nijinya itu. Dia pilih itu. Akhirnya meninggalkan kampusnya Universitas Paramadina dan dia dropout dua kali. Nah, teman-teman kembali kita akan melihat pernyataan apa yang disampaikan oleh Mardhani Alisera. Pernyataan Giringkaneza buat PSI turun kelas. Mardhani Alisera mengatakan Mas Anis dapat iklan gratis. Politisi PKS Mardhani Alisera kembali mengutarakan pendapatnya terkait pernyataan ketua umum PSI Giringkaneza. Di hadapan Presiden Jokowi terkait seorang pembohong yang juga pecatan. Menurut Mardhani Alisera, kata-kata sangat mempengaruhi bagaimana iklim politik berjalan. Termasuk pernyataan yang dilontarkan Giringkaneza. Mardhani Alisera mengingatkan beberapa pernyataan Giringkaneza sebelumnya yang mengatakan What's wrong untuk popularitas? Dinilainya pribadi itu sesuatu yang salah. Mengangkat popularitas dengan mengangkat isu negatif, apalagi karakter assassination, pembunuhan karakter tuturnya. Karena yang para pelaku politik inginkan adalah laga seperti di AFF atau X-Factor yang menampilkan kontestasi terbaik mereka secara seportif. Nah ini menarik teman-teman, persaingan secara seportif ini yang harus selalu ditumbuhkan. Baik dalam pemilihan pilkada atau pilpres. Semua harus seportif, siap menang, siap kalah. Dan dalam prosesnya harus mengedepankan aturan. Jadi kalau sudah aturan dibuat begini maka ikuti aturan itu. Jadi jangan sampai terjadi black campaign, kemudian ada yang mencuri setat, ada yang menyebarkan uang dan sebagainya. Nah ini harusnya dihindari. Agar terjadi kontestasi yang seportif seperti permainan sepak bola. Kemarin kita lihat teman-teman Indonesia lawan Thailand, Indonesia kalah. 4-0. Nah ini seportif teman-teman. Artinya semua orang bisa melihat, semua orang bisa menilai permainan siapa yang lebih cerdik, yang lebih cantik, yang lebih diatasnya dari Indonesia. Itu harus diakui. Itu namanya seportif. Dan hasilnya Indonesia kalah 4-0. Tidak apa-apa. Namanya pertandingan tentu ada yang menah, ada yang kalah. Harus legowo yang kalah. Jangan sampai kemudian kita kalah, terus memberikan satu pendapat-pendapat yang ini kontroversi. Misalnya, ya karena kamu melakukan kecurangan dan sebagainya. Semua orang kan sudah melihat, disitu ada wasitnya. Dan wasit itu dipercaya sebagai juri dalam lapangan, hakim lapangan. Yang bisa menghukum pada saat itu juga. Ini luar biasa teman-teman. Kekuasaan hakim lapangan yaitu wasit itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mardhani Ali Sera, sama seorang politikus, itu juga harus mengedepankan adalah sportifitas. Sportif dalam kita bermain. Seperti halnya bermain siapa bola itu, teman-teman. Tapi yang disampaikan adalah ini loh, Indonesia keren. Sambung Mardhani Ali Sera dikutip pikiranrakyat.com dari Youtube TV One News yang diunggah pada Rabu 29 Desember 2021. Dia mengaku tidak melihat secara umum pidato yang disampaikan oleh Giringganesha. Tetapi melihat klip ketika pernyataan yang kontroversial tersebut dilontarkan. Mardhani Ali Sera mengungkapkan, yang disampaikan Giringganesha dalam acara ulang tahun PSI ini bukan pidato ketua umum yang baik. Itu bukan pidato ketua umum yang baik, yang membawa optimisme, membawa harapan, membawa inspirasi, membawa masa depan ujarnya. Akan tetapi justru membuat PSI menjadi turun kelas. Terlebih sebagai partai baru yang seharusnya menampilkan nilai dan intelektual mereka. Terutama dengan pembawaan dari PSI sendiri yang rata-rata didominasi oleh kaum milenial. Tapi jadi malah turun kelas PSI-nya. Sebagai partai baru harusnya partai yang berbasis nilai, intelektual, knowledge kan, milenial nih katanya. Bukan malah membunuh, malah kalau kayak gini menurut saya Mas Anies dapat iklan gratis gitu. Bungkas Mardhani Ali Sera. Itu teman-teman pendapat dari Mardhani Ali Sera yang mengatakan bahwa intinya PSI turun kelas. Kemudian Pak Anies Baswedan yang mendapatkan keuntungan karena mendapatkan iklan gratis. Karena karakter tokoh kita teman-teman, itu kalau dikuyo-kuyo, Kalau dipojok-pojokkan, ditekan-tekan terus. Nah, masyarakat rakyat ini akan bersimpatik kepada tokoh tersebut. Seperti yang terjadi dengan Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies sindir, dipojokkan, kemudian dikatakan pembohong, kemudian intoleran dan sebagainya. Maka masyarakat akan menilai tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, nyinyir-nyinyir seperti itu tidak berbasis dari data. Sehingga masyarakat ini merasa simpatik, merasa apa ya, kasian kepada Pak Anies Baswedan. Sehingga muncul keperbiakan mereka kepada Pak Anies Baswedan. Yang terjadi apa? Elektabilitas Pak Anies akan semakin naik. Ini luar biasa teman-teman. Ikan gratis dari PSI yang memberikan kritikan kepada Pak Anies Baswedan. Walaupun kita tahu teman-teman, pidato giringganesa di hari ulang tahun PSI ke-7 kemarin, ini tidak menyebutkan nama seseorang. Hanya dikatakan Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pemimpin yang pembohong. Cluenya adalah yang dipecat oleh Presiden Jokowi karena tidak becus bekerja. Nah, kalau kita melihat teman-teman apa yang disampaikan giringganesa, ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan pernyataan yang beberapa bulan yang lalu, menyatakan memang Pak Anies yang dituju. Sehingga masyarakat, netizen, anggota DPR ini tidak salah. Mereka mengatakan bahwa yang dituju adalah Pak Anies Baswedan. Diakui atau tidak diakui, itu Pak Anies Baswedan yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, banyak politisi, banyak tokoh, masyarakat, ini yang malah bersimpati kepada Pak Anies Baswedan. Sehingga nama Pak Anies Baswedan semakin meroket. Dan ini elektabilitasnya tetap di antara tiga nomor, teman-teman. Kalau tidak Pak Prabowo, Pak Ganjar, ataupun Pak Anies Baswedan. Hanya di tiga nama itu. Dan kalau kita melihat, teman-teman, giring itu juga di ajukan dari partainya untuk mencalonkan menjadi calon presiden. Tetapi elektabilitasnya ini tidak kelihatan, teman-teman. Kalah jauh sama Pak Anies Baswedan. Makanya kemarin ada yang bicara, sebenarnya antara giringganesa dan Pak Anies ini tidak seimbang. Bukan tandingannya lah kalau dalam pilpres atau pilkada dan sebagainya. Nah, saran saya, teman-teman, giringganesa itu supaya ikut dalam kontestasi pilkada. Misalkan di DKI Jakarta besok, yang akan digelar di 2024, silakan maju di sana. Itu sebagai testing, teman-teman. Apakah masyarakat Jakarta ini memilih giringganesa atau tidak? Jangan ucucuk langsung daftar capres, karena seorang capres itu harus punya rekam jejak kemimpinan yang sudah terlihat. Kalau Pak Anies Baswedan jelas terlihat, karena beliau pernah menjabat sebagai menteri, beliau pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, di mana giringganesa di D.O. dari Universitas Paramadina. Kemudian Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu pengalaman beliau memimpin sebuah lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Ini sudah teruji. Nah, saran saya para mas giring, supaya kontestasilah di pilkada atau pilbub, sehingga menjadi modal dasar untuk bisa maju pada pemilihan presiden. Karena usianya mas giringganesa masih muda, 38 tahun masih muda, teman-teman. Masih panjang karir politiknya. Intinya dari Mardhanelisera mengatakan bahwa PSI ini turun kelas, dan Pak Anies Baswedan mendapatkan iklan gratis dari pernyataan kontroversialnya dari giringganesa itu. Itu yang bisa kita bahas, teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.